hai 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 Shio minasan konnichiwa kembali lagi dengan kumot disini di game game sinimpec ya guys ya melanjutkan masih tentang enganomia jadi bakalan saya clearin sampai 100% ya guys ya buat kalian so di video kali ini kumoto akan eh ngasih tahu atau ya cara lah buat buka pulau yang disini disini dan disini ya jadi ujung lah istilahnya soep gimana caranya Bang jadi kalian kesini buat ngetrigger quest yang ada di sini dan dengan hantu ebusi ya guys ya jadi kita ngobrol dulu dan untuk percakapannya saya skip ya guys ya Oke jadi next aja nah disini jadi kalau kalian udah bicara sama eboshi atau erebos eh apa namanya pulau nya ini bakalan muncul jadi pulau nya ini digususkan untuk ujian lah jadi ujiannya ada tentang kebijaksanaan kekuatan dan kecerdasan ya guys ya Nah disini kita udah dapet questnya jadi questnya itu ada tiga guys ya sesuai dengan tiga pulau yang tadi muncul jadi kita mulai dari atas dulu eh mana ya nah yachimata hiko pergi ke skylight jadi kalau buat kesana itu caranya kalian kesini dan eh di video sebelumnya saya udah bikin tentang precious chest tiga tiga titik lah jadi disitu itu ada pisap jadi jadi kalian enaknya itu harus dibantai dululah sebelum kalian terbang Oke jadi disini nanti ada apa namanya ya ghost fish ghost fish jadi kalian naik pakai ghost fish ini supaya ke atas nah ini dia ghost fish nya wait wait kita harus naik ke gelembungnya ya guys ya Nah kalau kalian udah naik kalian jangan gerak biar nggak turun nah kita udah sampai di pulau tantangan pertama yang bisa kita ngobrol dulu sama udah nah disini kita buka waypointnya sekalian so jadi kalau kalian udah kesini tadinya kan sini nggak ada jadi ini udah kebuka ya guys ya untuk pulau pertamanya disini nah kita langsung masuk aja nah kita udah sampai di lokasi tantangannya ya guys ya jadi kita buka satu-satu kita ke atas dulu disini masih tertutup jadi evernaik lah kita cari yang puzzle nya yang evernaik soalnya ini kan lagi evernaik jadi enaknya kita cari dulu yang evernaik nah ini selagi kita ini evernaik jadi tadi saya itu bantai dulu spekernya karena karena ganggu banget jadi untuk selagi kita masih evernaik disini kita bisa bisa buka dua mekanisme jadi kalian pertama kesini karena ini broken triangle atau segitiga yang broken rusak jadi ini cuman evernaik jadi kalian ini kita aja terus kalian masuk kalian lepasin dan untuk yang lainnya kalian perlu ganti ke white naik dulu ya guys ya so disini selagi masih evernaik nah untuk eh api pertama kalian disini dan untuk api kedua kalian perlu naik ke atas ini ya guys ya rada tricky untuk yang satu ini nah untuk apinya itu disitu jadi kalian kalau nggak punya kazuha kalian kesini aja naik ke pilar ini terus ya eh ya pakai kazuha sih emang disini selagi masih di udara nah kalian ambil ya guys ya Nah kalau kalian udah ambil dua terus kalian ganti lagi mekanismenya ke white naik white naik let's go nah kalau kalian udah ganti ke white naik kalian turun turun terus kalian ambil yang disini set nah dan untuk yang ketiga kita udah ambil dan untuk yang keempat kalian perlu aktif ini buat buka jeruji nya nah kalau udah kebuka kayak gini ini kan eh namanya evernaik jadi kalian balik lagi ganti ke evernaik ganti lagi ke evernaik nah disini kita udah white naik eh evernaik sorry so kalian bisa ngaktifin yang mekanisme segitiga ini yang nyala nah kalau udah kalian masuk terus kalian aktifin menu lepasin lah apinya jiwa ini so let's go kita ke apa namanya ke tempat eh testernya udah let's go a few moments later nah disini udah so kita ngobrol-ngobrol kita skip aja ya guys ya Nah ini untuk pulau pertamanya kita udah berhasil nah disini kita dapat achievement juga so ini wah cuan lah dan untuk selanjutnya kita ke pulau yang kedua yachimata hime locus kalian teleport aja ke sini ke evernaik temple jadi sebelumnya saya udah bikin konten yang tiga precious chest coba kalian tonton dulu biar eh kalian kesininya enak soalnya udah ke bantai lah soalnya udah ke bantai lah untuk visapnya jadi disini kalian tinggal naik aja kita pakai kazuha everywhere kazuha oke dan kita naik what the fuck ghost fishnya nggak mau guys kita pakai cara ini set nah sini mau naik let's go nah kita udah sampai di pulau kedua ya guys ya jadi disini kalau nggak salah eki nbc ini apa nbc-nya namanya namanya eki teman saya yang punya akun ini namanya eki guys nah ini eki halo eki so kita langsung aja skip-skip dan untuk ujian kedua kalian perlu apa namanya nemuin apinya tapi nggak apa namanya enggak kelihatan nggak kelihatan gitu jadi ada glu nya dulu kalian lihat ke kayak apa namanya wastafel wastafel sih saya bilangnya di sini ada monsternya jadi kita bantai dulu ya guys ya a few moments later ya di sini kita udah bantai spekternya jadi kalian perlu ke tempat cuci muka ini wastafel terus kalian lihat glu nya di sini ada empat lah sama jadi kalian apalin atau kalian screenshot lah boleh dan untuk ke gampangnya kalian bisa ikutin ikutin eh lokasinya dimana aja dari saya ya jadi untuk lokasi pertama kalian kesini jiteng gini nih jitenjin kalian lihat video saya jadi gampang lah di atas ya guys ya di atas sini terus dibalik tembok nah disini untuk lokasi ap pertama nah dan untuk lokasi kedua kalian kesini kalian kesini dan untuk gelut-gelutnya nanti bakalan saya skip lah disini karena ada spekter jadi kita bantai dulu ya guys ya so let's go nah disini kita udah bantai spekternya jadi untuk lokasi keduanya kalian kesini terus kalian sentuh aja bisa so disini kita udah nemu untuk eh api kedua ya guys ya dan eh api kedua ya bener ya ya bener jadi untuk api ketiganya kalian bisa ke sini ya guys ya ke di atas tower ini ada sebuah harapan gimana ya gimana ya nah disini itu kelihatan sih kalian bisa langsung aja ke sini set ini bisa bisa naik nggak yang saya udah saya duga ini nggak bisa naik lewat sini mau ternyata bisa jadi untuk api api ketiga disini ya guys ya nah dan untuk api keempat kalian bisa lihat disitu so let's go nah terus kita bicara dengan eki ini saya ngakak kalau gue sini soalnya yang punya aku namanya guys fyi for your information nah nah untuk pulau kedua kita clear ya guys ya nah kita dapat buat achievement juga disini so mantap sekali jadi untuk pulau kedua seperti itu ya guys ya jadi untuk pulau ketiga kalian ke serpent heart serpent heart let's go nah kita udah sampai ke serpent heart so kalian terjun aja ke lubang ini lubang bawah dan sebelumnya disini itu ada monster visap jadi kalian enaknya dibantai dulu soalnya saya udah sih buat kalian yang belum nentu eh belum nentu belum nonton video yang sebelumnya tentang 3 precious chest kalian bisa lihat dulu soalnya disini ada musuh lah ada ketiga tempat sih nah kita naik aja ke ghost fish ini namanya ghost fish ya bisa bukan costing nah kita kita udah ada di pulau ketiga ya guys ya Nah kita disini dapat achievement buat membuka waypoint dan untuk ke tantangan ketiga kita ini cuman gelut-gelut aja sih sebenarnya cuman gelutnya juga lumayan ekstrim disini soalnya monsternya banyak banget a few moments later nah lokasinya disini aja jadi kalian bisa gliding nah disini ada tiga eh tiga empat patung sama seperti tadi dan sini kan ada barir nih ether naik eh kalian nggak perlu ganti ke white neck buat kalau ngilangin barirnya ini cuman kalian butuh pyro sini saya bawa Bennett jadi bukan ganti ganti modenya ini ke white neck tapi kalian cuman perlu ini aja disini nyalain empat obor jadi kalau nanti empat obornya nyala nyala jadi monsternya muncul jadi kalian siap-siap lah nah disini muncul monsternya guys ya nah setelah kita bantai kita langsung aja kita lepasin apinya ya guys ya di sih lumayan pertempuran yang sangatlah sangatlah sengit dan ini untuk api kedua let's go api ketiga mohon maaf untuk videonya banyak yang saya skip atau saya cepetin biar enggak kepanjangan guys soalnya saya upload ini pakai kuota jadi lampes pertama lama terus kedua kuotanya itu wah gila banget so disini kita udah buka empat apinya kita langsung ketemu diamond diamond let's go ya pukul lah malah lu nyorak-nyorakin anjay nah disini kita juga dapat achievement ya guys ya so kita langsung setelah kita 30 kita balik aja kesini ketemu dengan Erebos so kita perlu ketemu dengan Erebos Ebosi namanya Ebosi Ebosi bukan Erebos questnya lah Erebos nah disini kita udah questnya udah selesai oke guys ya 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 lumayan eh kita dapat lumayan banyak achievement ada tiga lah so disini pulaunya udah terbuka yang ujung locus of divergen yaci mata himelocus yaci mata hipologus so gimana eh apakah kalian udah exploring kan omnya jadi untuk sejauh ini kalau kalian ngikutin ini buka 4% eksplorasi ya guys ya oke disini saya 36% tadi sebelum kita jalanin quest ini 32% so semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe channel kumoto ini Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax